selamat menikmati ini dia wow pemandangannya masya Allah cantik sekali itu adalah area dedes asap rokok ya untuk ukuran cafe dan resto bisa dibilang kerasan ini lahannya sangat luas dan pemandangannya luar biasa masya Allah kerasan cafe dan resto ini sepertinya mengusung tema family friendly soalnya di dalamnya itu ada area bermain anak ada kolam ikan kita juga bisa beli makanan ikan untuk ngasih makan ikan itu loh selain itu ada telinci dan ada kandang ayam juga harga makanan disini juga cukup murah apalagi kalau dibandingkan sama harga makanan di cafe atau resto pada umumnya untuk rasa alhamdulillah masih cocok di lidah saya disini juga banyak spot spot foto yang keren loh dan tentunya instagramable banget saya kepikiran pengen kesini soalnya pernah lihat posting orang yang foto disini kok kayaknya cakep ya dan ternyata dan ternyata alhamdulillah gak terlalu jauh dari rumah ya perjalanan sekitar 30 menit untuk saya yang statusnya sebagai pelancong atau bukan penduduk Jogja ya kalau memang masih terjangkau ya kenapa enggak gas lah alhamdulillah bisa lah ya dibilang hilang tipis-tipis cuci mata lihat imu iju-iju terus makan-makan terus denger kericik-kericik kericik air lihat ikan koi yang gude-gude ada kelinci yang imut-imut gembul punya foto-foto dengan background yang masya Allah cantik alhamdulillah oh iya disini toilet dan musola juga ada tersedia dan bersih selesai hilang tipis-tipisnya sekarang waktunya kita mau pulang karena kesini kita naik taksi online jadi sekarang kita mau pesen taksi online dulu deh mau pulang dan istirahat kumpulin tenaga dulu buat jalan-jalan selanjutnya ternyata perjalanan pulang baru saya itu ngeh waktu di mobil di kanan dan di kiri jalan itu pemandangannya bukit yang masya Allah indah luar biasa yuk nonton bareng-bareng sampai habis jangan lupa subscribe like and comment bismillahirrahmanirrahim ayo kita pulang pemandangannya masya Allah see you in my next video assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati